Hai semua, jumpa lagi di channel Pabku Di video kali ini saya mau buat bolu marmer yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama disini saya sudah siapkan air panas secukupnya Lelehkan 125 gram margarin Setelah margarin meleleh seperti ini, ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur utuh Tambahkan 120 gram gula pasir setara 8 sendok makan Tambahkan 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet Lalu mixer dari kecepatan paling rendah ke kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak Pastikan wadah yang digunakan kering dari air dan minyak Pastikan juga SP yang digunakan masih aktif dan tidak keadaan luar saat agar adonan tidak gagal mengembang Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini Ini terlihat ya, adonannya sudah tidak turun, lalu matikan mixernya dulu Untuk konsistensi adonannya seperti ini, saat ditarik kental tapi tetap masih bisa jatuh Kemudian tambahkan 160 gram tepung terigu protein sedang setara 16 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal Lalu tambahkan 27 gram susu bubuk setara 1 saset Tambahkan setengah sendok teh baking powder Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 10 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Lalu ratakan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Selanjutnya ini adonan yang belum ada margarinnya Saya akan ambil sedikit untuk membuat motif diatasnya Tujuannya agar tidak tenggelam Lalu ini disisikan dulu Kemudian masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan Lalu aduk kembali hingga tercampur rata Ini diaduknya pelan-pelan saja gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas Agar adonan mudah tercampur rata Pastikan tidak ada endapan cairan atau margarin di bawah adonan Agar bolu tidak gagal mengembang Setelah tercampur rata Lalu ambil adonan secukupnya untuk membuat adonan coklatnya Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta coklat Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Ini disisikan dulu Kemudian ini untuk motif atasnya Ini saya beri pasta coklat secukupnya Sekitar setengah sendok teh Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Ini disisikan dulu Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan karlo atau margarin Untuk membuat karlo Saya gunakan setengah sendok teh tepung terigu Setengah sendok teh minyak goreng Dan setengah sendok teh margarin Aduk hingga tercampur rata Dan langsung bisa dioleskan seperti ini Setelah tercampur rata Lalu tuang adonan ke dalam loyang dengan diselang-seling Saya tuang adonan putih dan coklat secara bergantian Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang Lalu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Setelah adonan dihentak-hentakan Selanjutnya disini saya akan beri motif di atasnya Ini adonan yang tadi pertama diambil yang belum terkena margarin Tujuan diambil di awal sebelum terkena margarin Agar motif tidak turun saat dipanggang Untuk motifnya bebas sesuai selera saja ya Lalu tarik dengan tusuk sate dengan diputar seperti ini Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di rak bawah Untuk rak bawahnya ini sudah saya alasi loyang agar bagian bawahnya tidak gosong Panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 50 menit atau sampai matang Untuk besar apinya seperti ini ya Jadi tidak boleh besar Setelah 50 menit buka oven Lakukan tes tusuk jika tidak ada adonan yang menempel berarti bolunya sudah matang Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Kemudian sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu keluarkan bolu dari loyang Hati-hati ya ini masih panas Ini terlihat ya Bolunya tidak lengket Motifnya juga tidak tenggelam Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Nah ini dia Bolu marmer panggangnya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat 9 keluarga atau ide jualan Meskipun menggunakan oven tangkering Ini hasilnya tidak kalah dengan kita menggunakan oven listrik ya Ini terlihat ya Bolunya tidak bantat Mengembang dengan sangat baik Untuk bagian dalamnya Ini terlihat ya Pori-porinya halus Teksturnya lembut banget Dimakan tidak seret Manisnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa